kita biangkan 4 3 3 itu sampai hal 8 sampai 5 sampai dari atas bawah yang wahabah hebatkan bawahnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil amir al-nusri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walasikul imamul mu'alifu rahimahullahu ala mannaf'a bihi barakatih ulumi wabikum fid daraini amin al-kala rabiyallahu ta'ala kubhni lahir bakibah ini paslunnya sebuah pasal wa ajma'u ijma' ada ijma' ya, kalau ijma' berarti semua madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik Imam Ash-Yabi, Imam Ahmad Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang Imam Ghazali rekomendasikan ketika ijah beliau cuma 5 ulama yang Imam Ghazali sebutin di kitab beliau yang diberanggung 5 pertama Imam Abu Hanifah kedua Imam Malik ketiga Imam Ash-Yabi yang keempat Imam Abdul Habbal yang kelima Imam Sufyan Al-Fawr rahimahumullah 5 doang kalau kita berarti kita bihi cuma 5 diantara ulama yang direkomendasikan bahwa dia ulama oleh alimak Al-Ghazali sekali berimak Ghazali cuma menyeleksi 5 ulama sekarang semua ulama sekarang semua ulama sekarang semua ulama sekali berimak Ghazali di kitab itu menyeleksi menekomendasikan hanya ulama diantaranya 5 doang yang beliau jatuh yang kita beliau pertama Imam Abu Hanifah yang kedua yang ketiga yang kelima ini yang bilang siapa ini mau menekomendasikan dan memasukkan kita beliau sekarang dibilang semua ulama semua jadi bukan ulama sekarang ulama semua sekarang yang penting bisa pakai sorban bisa ekonomis dari kiri kalimat ulama jangan ketipu jadi kalau jadi adik-adik aja rumah jangan pernah bilang yang kami hormati karena ulama sekarang gak habis sudah ada salah seorang ulama di syiria di syiria di syiria ini ulama ulama aslinya yang bernama Assyiq Muhammad Syed Budi Al-Rama Assyiq Muhammad Syed Budi Al-Rama Assyiq Rahimahullah ini ulama waktu diwawancara seorang reporter seorang wartawan kata ini yang memancarai ya syiq anka minal ulama wahya syiq mengkara termasuk daripada ulama apa kata beliau lastu minal ulama saya bukan termasuk ulama ini dari seorang ulama dia bilang dia masih ngakuin ini bukan ulama ini bukan kalimat bohong bukan ini bukan orang-orang ejek-ecek bukan Syekh Muhammad Syed Budi Ramadan Rahimahullah kata beliau waktu kata ini reporter wajarani ayah syiq anka minal ulama wahya syiq mengkara bagi ulama apa kata beliau saya bukan termasuk daripada bagian ulama saya termasuk orang yang hanya mengutip saja pendapat pendapat ulama itu bisa bayangin sekali bersyih Muhammad Syed Budi Ramadan ini dikit di Indonesia bukan ulama di belakang yang ulama dia kan pegawai aja yang ulama pada ngontak pada ngontak yang ulama pada ngontak pada ngontak yang bukan ulama pada nol orang-orang ulama apa kan ulama ulama jadi bukan alim ulama jadi punya acara dermaga jangan pernah bilang yang kami hormati para alim ulama ya yaudah yang kami hormati guru-guru agama yang bilang pada alim ulama sekarang ulama siapa sekarang ini alamin guru agama walid bin alia itu hafalannya banyak hafalannya semua bisa semua kita kita tahan kita belajar balalqah walid alayari mantik walid alayari na'u alayari semua lukun alayari juga semua bisa sekarang kita ngaji masyarakat begitu sudah sekarang baca kita berantakan ya sahabannya kita bingung bilang ya bilang biayimu kan bilang guru agama mengulung sampai terakhir yang bener mandi hadas ada osad ta'ruh ta'in ini bisa berubah mandi hadas itu ada tiga dibilang osad ta'ruh ta'in itu kan buat sembahyang ya kan ini udah ngawal dikabung kita Allah apa lagi yang bener bunuh kucing tidak najis Allah dia bilang bunuh kucing tidak najis dapat terima atas kita ulama kita jelas wasyak luh wasyak luh wasyak luh wair ilmak kul hati najis rambut bunuh dari hewan yang gak dimakan lagi ini hukumnya apa nah jis hukum ada yang ngebantah enggak bulu tinggal najis cobok siang orang ini yang boleh ngerti yang boleh paham tahu ini untuk ulama ini hanya guru-guru agama ini ijimah kalau ijimah ulama berarti semua ulama imam abu hanifah imam malik imam asyari imam ahmad yang imam guzali rekomenasikan hanya lima ulama beliau diantara yang beliau rekomenasikan beliau hanya lima ulama pertama pertama tadi imam yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima imam ini ulama ya kalau ijimah berarti empat ulama menunaikan janji pada kebaikan kebaikan itu dituntut pada hukum syara kita janji orang akan satu hal yang terbaik itu dituntut matlum hukumnya dituntut wajib atau sunnah kita janji dengan orang lain mereka memberikan sesuatu perbaikan ini dituntut hukumnya tapi dituntut ini adalah hukumnya wajib atau sunnah dituntut wajib atau sunnah padanya ada ulama kita janji orang lain nanti pengen kasih ente duit insyaallah kalau di rezeki 100 ribu nah itu hukumnya apa itu hukumnya wajib atau sunnah terbanyakkan ulama imam al-wajib imam al-shari imam al-habat dan paling banyak ulama berpenah hukumnya mustahab atau disunnah kalau dia tinggalkan itu kerjaan jadi tadi maka hilanglah utamaannya dengan dapat utamaannya dan Allah adhan syarid dan dia telah melakukan hal yang makruh yang sangat makruh dikerjain bagi itu tidak sampai haram makruh lakinlah yang tidak berdosa misalnya ente jajikan orang nanti kalau dapat berizki nanti aneh bagi ente ente insyaallah 1 juta kemudian ente ada lokasi itu ada berizki ente tapi ente gak ada gak kasih itu itu kan baklut ditutup ini bagaimana hukumnya ditutupnya apakah wajib atau sunnah tadi madhat daripada imam abu haqifah kemudian imam syahiy imam ah dan yang paling banyak adalah disunnah kalau gak dikerjain maka hilang keutamannya kemudian ini orang telah melakukan apa kemakruhan yang sangat tapi tidak berdosa yang kedua berpendapat sejumlah ulama lainnya anam wajibun hukumnya apa itu wajib jadi padatang kita yang tidak wajib padatang kita tidak wajib sementara ada ulama yang berpendapat hukumnya wajib ditutup secara komisyarah siapa diantara mereka minuhum umar binu abdil azizi kita yang bilang hukumnya ditutup secara hukum wajib yang kedua sementara ulama pendapatnya yang ketiga jadi pertama tadi dituntutnya hukumnya sunnah ini pendapat dari alimam abu anifah imam al-syafi'i imam ahmad bin hampal dengan hal lagi dengan paling banyak ulama yang kedua pendapat daripada sehid alimam umar min abdullah aziz wajib yang ketiga sekarang pendapat daripada ulama delapan alimam nalim pendapat yang ketiga bagaimana anal 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 janji ini terot bisa babin kalau ada orang yang memberikan syarat dengan satu sebab contohnya bagaimana kakau lihi seperti ada orang obat seperti ini nanti kau dapetin dari aku awin kalau awin dibantuin gitu jadi ada orang bilang ke orang lain teman ini nanti aneh bantuin kasih hadiah dan lain sebagainya maka wajib hukumnya ditunaikan wajib kalau begitu ini pendapat yang ketiga pendapat daripada imam malik rahim Allah kalau jadinya itu mutlak enggak menjadi sebab enggak menjadi syarat itu mutlak jadi doang dia maka dihukumkan tidak wajib melaikannya Allah 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 biar bantuan umrah saya bantuan umrah umrah itu doang